Intro Kuj Sintayong kembali mengubah komposisi pemain Timnas Indonesia untuk gelaran piala AFF 2022. Dalam komposisi terbaru ini, Kuj Sintayong kembali memanggil beberapa nama lama. Salah satunya adalah Ilyas Pasojevic yang menggantikan posisi Dimas Derajat. Diketahui Dimas Derajat tak kunjung bergabung dengan skuad Garuda karena mengalami cedera. Selain nama-nama lama, ada juga nama baru yang juga ikut menghuni skuad Garuda. Lalu siapa sajakah mereka? Berikut ini daftar 28 nama yang akan memperkuat Timnasional Indonesia dalam gelaran piala AFF 2022. Di posisi penjaga gawang, ada Nadeo Argawinata dari Bali United. Shahrul Trisna dari Persikapu 1973. Muhammad Riyandi dari Persi Solo. Di posisi pemain belakang, ada Asnawi Mangkualambahar dari Ansan Greeners. Elkan Bagot dari Gillingham FC. Jordi Ahmad dari Johor Darul Taqsim. Sandy Walsh dari Cafe Michelin. Fahruddin Arianto dari Madura United. Rizky Rido dari Persebaya Surabaya. Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. Pratama Arhan dari Tokyo Verdi. Hansa Muyama Pranata dari Persija Jakarta. Andi Setio dari Persikapu 1973. Dan Edo Febriansyah dari Rans Nusantara. Di posisi gelandang, ada Marcelino Ferdinand dari Persebaya Surabaya. Rahmat Irianto dari Persibandung. Mark Klok dari Persibandung. Riki Kambuaya dari Persibandung. Syahrian Abimanyu dari Persija Jakarta. Zaki Asraf dari PSM Makassar. Dan Yaakob Sayuri dari PSM Makassar. Di posisi pemain depan, ada Muhammad Rafli dari Arema FC. Witan Sulaiman dari AS Trencin. Dendi Sulistiawan dari Bayangkara FC. Egi Maulana Fikri dari Zlet Morafse. Sadil Ramdhani dari Sabah. Ramadan Sananta dari PSM Makassar. Dan Ilyas Pasojevic dari Bali United. Dan itulah 28 nama yang mengisi slot tim nasional Indonesia untuk gelaran Piala AFF 2022.